Warga Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Coba Barat, Jumat malam diebohkan dengan aksi membabi buta seorang remaja. Pelaku yang masih berusia 18 tahun menghujani tusukan kekasihnya, serta dua orang tetangga sang pacar. Akibat kejadian ini, ketiga korban menderita luka tusukan serius di bagian kepala dan dada. Satu di antaranya bernama Yusuf meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya yakni Fitra dan Agung masih menjalani perawatan intensif dengan luka di kepala dan lengan. Penusukan berawal saat pelaku bertamu ke rumah kekasihnya dan terlibat cekcok. Sang kekasih merasa disakiti, berteriak meminta tolong hingga terdengar oleh tetangga yang berusaha melerai. Namun tetangga yang hendak melerai cekcok justru dihujani tusukan oleh pelaku yang kemudian melarikan diri, usai menusuk para korban. Terbekas jumlah bukti dan alamat, polisi pun masih mengejar pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksi kejinya. Prodesta Bagus melaporkan untuk NET.